Barusan saya dapat khabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab dan itu yang melarang adalah kapolresnya Panjenengan Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas kapolres semacam itu yang sangat penakut tidak berani membela negaranya Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negara Kenapa anda yang disebut polri, yang disebut militer bersagam loreng ternyata anda kecud menghadapi Baalmi Alasan anda apa? Kita tidak untuk perang Kita tidak untuk membenci Tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak Ini negara sudah diinjak-injak Dan ini bukan hok Ini bukan fitnah Kalau mereka mengatakan fitnah itu adalah kelicikan mereka Ini bukan mengadu domba Kalau mereka mengatakan mengadu domba itu diantara kelicikan mereka mengadapi peribu Saya kadang-kadang ada dongkol juga ada beberapa oknum-oknum polri dan TNI Yang rela menjadi budak dan jombosnya Baalmi Mereka dibiarkan mendokterin, mereka dibiarkan menaburi racun di siap pocok rakyat Indonesia Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, meneramakan rakyat, anda larang mentalitas apa? Ini masalah bangsa bukan hok Ini masalah sudah bahaya Ada penyerbakan sistematis yang dikelalukan oleh klan Baalmi Untuk menguasai Indonesia Ini bukan hok Datanya milah Barusan saya dapat khabar dari seseorang Bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab Dan itu yang melarang adalah kapolresnya Panjenengan Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas kapolres semacam itu Yang sangat penakut tidak berani membela negaranya Seharusnya Panjenengan yang punya seragam Yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara Seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan Untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negara Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf Mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada kapolres Saya hormati larangan anda Tapi mohon maaf rakyat sudah menentuk saya untuk melakukan itu semua Kemudian mohon maaf Bukan berarti saya menyindir atau saya benci Bukan Tapi yang namanya polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara Kenapa anda terlalu kejut menghadapi Baalwi Saya mau jawab alasan anda apa Kenapa anda yang disebut polri yang disebut militer bersagam loreng Ternyata anda kejut menghadapi Baalwi Alasan anda apa Copak loreng anda Copak selagi anda Kalau anda memang sudah tiba bisa membentengi negara Ini negara sangat berbahaya saudara Adanya Baalwi mencaci maki kiai anda diam Wahai polri Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok Gak ada tindakan dari polri Tidak ada yang melarang itu Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya Memberikan petunjuk kepada bangsanya Supaya bangsa ini merpeka dari perbudakan Supaya bangsa ini matanya melek Karena ada sistematis penyergapan bangsa ini Tanpa terasa Karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu Yang berasal dari luar Indonesia Tapi anda melarangnya alasan anda apa Anda ini jadi jenderal Jadi jenderal pengecut Sekarang saya tanya pada sampian saya Apakah saya akan menuruti Apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut Membela bangsanya Atau kita teruskan bicara membela bangsa Kita tidak untuk perang Kita tidak untuk membenci Tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak Ini negara sudah diinjak-injak Dan ini bukan hak Ini bukan fitnah Kalau mereka mengatakan menfitnah Itu adalah kelicikan mereka Ini bukan mengadu domba Tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya Kalau mereka mengatakan mengadu domba Itu diantara kelicikan mereka mengadu pribun Tidak boleh seperti itu Saudara Ini subhanallah bangsa Ini sudah dibiarkan terlalu lama Saya kadang-kadang Agak dongkol juga Ada beberapa oknum-oknum polri dan TNI Yang rela menjadi budak dan jombosnya Bagaimana anda bisa membela negara Kalau anda mentalitasnya seperti itu Betul-betul Makanya tolong Jangan larang rakyat membela negaranya Jangan larang-larang rakyat Untuk membicarakan sejarahnya Jangan larang-larang para ulama Para rakyat Untuk mencerahkan Menyelamatkan rakyat dan bangsanya Tolong jangan dilarang Karena ini kewajiban daripada para ulama Betul-betul Subhanallah Mohon maaf Kalau saya Dengan keima Tutin Al-Bandani Bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini Mohon maaf Jangan di framing Bahwa saya dengan keima Itu benci kepada Ba'alwi Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi Saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi Tidak Karena saya Mentalitas nahdlatul ulama Tidak pernah diajari Benci dalam ulama Jangan suka dibalik-balik anda Dan anda jadi kepolisian Jangan jadi TNI Jangan pengecut Membela bangsa itu harus tegas Harus tegas Jangan pelempan-pelempan Rencang-rencang seperti itu Ini bangsa perlu pencerahan Ini rakyat perlu penelamatan Ini sejarah lagi perlu dibukai rakyat Jangan dibodohi terus Anda rela Bangsa ini bodoh akan sejarahnya Bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar Mereka dibiarkan mendokterin Mereka dibiarkan menaguri racun Mesiap pojok rakyat Indonesia Tetapi ketika ada ulama Rakyat yang mencerahkan Meneramakan rakyat Anda larang Mentalitas apa Itu itu Turun anda dari poli Jangan sangka anda itu punya seragam Kemudian kita juga itu tidak berani menghadapi anda Anda dengan kita punya beda tangkat saja Yang namanya badan sama kita Darah juga sama mengalir merah Kalau anda merasa general Kalau anda merasa jadikan poli Tapi anda takut untuk membela negara Turun anda dari poli Mohon maaf saudara Ini masalah bangsa bukan hok Ini masalah sudah bahaya Ada penyerbakan sistematis Yang dikelalukan oleh klan Ba'ali Untuk menguasai Indonesia Ini bukan hok Datanya milan Dan rakyat harus tahu Dan rakyat harus bergerak Dan rakyat harus membela bangsanya Dan rakyat harus melek semua Rakyat harus bangun semua Karena ini adalah bangsa-bangsa kita Negara-negara kita Sejarah leluhur kita Yang dibangun dengan darah Yang dibangun dengan nyawa Tidak mungkin dipercundangin oleh orang-orang yang tidak benar Betul-betul Lihat saudara-saudara sekalian Akidah daripada rakyat Indonesia itu Sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar Akidah ahlusunna wajah ma'ah Yang ditanamkan oleh ulama-ulama ahlusunna wajah ma'ah Yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU Yang ditanamkan oleh wali somo Semenjak dulu Sejak abad ke-13 Sampai abad ke-19 Ditanamkan dengan bersuksas Memorbankan nyawa Memorbankan darah Memorbankan segalanya Dihancurkan oleh Kelan bakalmi dengan racun Racunnya tidak benar Akidahnya banyak yang hancur Anda sebagai kiai jangan diam Kadang-kadang Oh nuku kiai ini Jawa Timur yang ambivalen Mada di bakalmi biara wani Isu rosak Dari kiai menehwet Pantesan yang bojo biara wani Lawan bakalmi biara wani Ini bergian Gak wane Akidah ini hancur Bagaimana mungkin tidak hancur Kalian buka kitab dan sekarang nyata Saya dengan keiman Saya dengan keiman Dan pora ulama-poro kai Yang sadar akan itu semua Dibuka manuskripnya Dibuka datanya Dan kitab-kitabnya Dan anda sekarang sudah tahu Semua diterangkan di Indonesia Menghancurkan akidah Ada seorang dokterin oknum habib Saya bicara oknum habib Artinya bukan habib semuanya Jadi ente habib yang benar Gak usah tergincim Gak usah tersinggung Kalau ente itu tersinggung Berarti ente sama-sama gak benar Katanya ada seorang habib Bisa mengatur takdir Allah Ada katanya seorang habib Yang bisa mengatur orang masuk surga Bahwasannya Allah Kalau seandainya mau memasukkan surga Kepada seseorang Izin dulu sama habib ini Berarti artinya Otoritas habib ini lebih besar daripada Allah Berarti pemilik surga ini habib Bukan Allah Berarti makam kedudukan Belajar Allah di bawah habib Ini adalah pengerusakan akidah Yang segera harus diberesi Dan ini dari kawan Ba'alwi Ini dari Ba'alwi nih Saya harus mengatakan dari Ba'alwi Kenapa? Oh nyatanya dari Ba'alwi Kalau seumpah Mas Yair bilang Itu bukan dari Ba'alwi Nyatanya dari Ba'alwi Bohong saya Dan rakyat harus tahu Dan kalian harus melihat Betul-betul? Rusak ini akidahnya Rusak saudara Masya Allah Ada katanya seorang habib Yang bisa mengatur takdir Allah Ada katanya seorang habib Yang bisa mengatur malaikat Al-Iman Abu Amdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Di dalam kitab sahihun Bukhari Meribayakan Kanceng Nabi Pada waktu di akhirat Nantiku Kanceng Nabi mengatakan Nanti di akhirat Itu malaikat malik berkata sama saya Ya Rasulullah Itu ada umatmu Satu orang ada di neraka Rasulullah menangis kaget Kata Rasulullah mengatakan Ya Malik Tolong keluarkan umat saya dari neraka Tolong keluarkan umat saya dari neraka Rasulullah sampai menangis Ya Rasulullah Kalau itu perintahnya Kalau itu perintahnya Panceng Nengan Mohon maaf Masih belum bisa dilakukan Karena kami adalah Bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah Melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah Kecuali kalau Allah yang memerintahkan Maka akan aku lakukan Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan Mohon maaf ya Rasulullah Belum bisa aku laksanakan Rasulullah Makhluk yang paling mulia Kejulukan derajatan depan Allah Itu Rasulullah Memperintah malikat malik Padahal maliknya jawabnya Mohon maaf ya Rasulullah Kalau itu perintahnya Panjeng Nengan Masih belum bisa dilakukan Rasulullah Saja tidak bisa Natur Malaikat Ini kadangnya ada Oknum hafib Bisa ngatuh malikat Berarti artinya ada Kedua seseorang Yang ketukannya di atas Rasulullah Yaitu para hafib Ini sesak Saudara-saudara Ini sesak Dan saya harus katakan Wahai orang NU Wahai rakyat Indonesia Seluruh Sabang Sampai Kedua Ini adalah penyesatan Akhidah Semua benar Aku orang ngomong Salah Kudang-kudang Dibenturi aku Daripada aku Dibenturi Dibenturi pada Gustaw Bepi-bepi aku Kenut Bari Kapolres Bari Bataan Rambil Ini sudah Tidak benar Kita semua tahu Bahwa saja ada Gokri-gokri Daripada Pak Albi Yang sangat menyesatkan Yang memang Diamannya juga Sudah banyak yang protes Bahwa Pak Albi itu Suka gedabrus Cuma pengikutnya Banyaknya dari Indonesia Dan Malaysia Sekarang sadar-sadar Mereka-melek Kupingin Bolog 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 Ini saya Harus Dicara Semacam itu Karena ini Kebenaran Dan karena ini Harus Disikapi Secara serius Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Sebab ini Berbahaya Bagi agama Dan bangsa Kita Sebetulnya Yang paling Bicara Semacam ini Adalah Pak Kapolres Dengan Pak Danti Betul Betul Sama Setia Ini Lalu Setia Kumpul Sani Ngaji Jawa Disewo Bolog Meritik Kapolres Sampai Yang Bolog Sampai 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 Bolog Bolog Biasa Biasa Sali Meritik Meritik Ini Sangat Berbahaya Sampai Yang Tahu Sampai Tuh Ada Berapa Bidak Daripada Obbun Habib Semoga Bener Katanya Basa Bisa Mikrod Kepada Allah 70 Kali Sedangkan Rasulullah Bukan Si Rokum Nababi Imam Ibn Isha Si Rokum Nababi Imam Ibn Isha Si Rokum Nababi Imam Baru Muri Mengatakan Kanjeng Nabi Selama Hidupnya Mikrod Cuma Satu Itu Bisa Mikrod Duduk Bulk Ali Artinya Menanangkan Doklin Racun Kepada Orang Jawa Timur Bahwa Habib Lebih Hebat Daripada Kanjeng Nabi Sesat Niki Jawa Timur Sesat Anda Harus Berani Kalau Anda Enggak Berani Rusak Anda Semua Mental Kalau Anda Enggak Berani Anda Rusak Semua Di Surakidah Ini Sudah Tidak Benar Sari At Bisa Hancur Saudara Sari At N Ada Di Antaranya Katanya Kalau Seumpama Di Antara Kelan Bang Al Ini Tidak Solat Kalau Dia Mabuk Kalau Dia Bersina Katanya Tidak Apa-apa Karena Makhluk Yang Disucikan Oleh Allah Ini Jelas Tidak Benar Ada Yang Mengatakan Lagi Katanya Ada Orang Yang Itu Kepada Habib Ternyata Orang Itu Meninggal Begitu Meninggal Katanya Habib Menyelipkan Kertas Di Kepalanya Dikerikan Di Kepalanya Kertas Akhirnya Orang Tidak Putus Sholat Akhirnya Orang Tidak Putus Zakat Akhirnya Orang Tidak Perlu Kuasa Tidak Perlu Kuasa Mabuk Teler Gak Apa-apa Yang Penting Cinta Habib Masuk Suga Ini Adalah Penyesatan Benar Paham Niki Sehingga Polisian Yang Maring-maringan Mawat Saya Harap Nanti Di Masa Yang Anda Tentang Komandan Anda Lebih Tekas Itu Itu Pesan Saya Ya